Bahagia pendekar Binal Jilid 5. Akan tetapi rasanya tidak mudah jika kita ingin menjaring ikan kecil itu, kata Pek Hujin dengan ragu-ragu. Untuk menjaringnya tentunya diperlukan peranan Pek Toaso, ujaroh yoksu sambil terbahak-bahak. Pek Hujin tersenyum genit sambil melirik, katanya, jangan khawatir, semakin nakal lelaki itu semakin mahir aku menundukannya. Di ruangan sana Hoa Bu Keat masih duduk termenung-menung seperti patung. Waktu Keng Giok Long dan Ti Pengkoh masuk ke situ, di luar sana Oh Yoksu dan Pek San Kun sedang asyik memperbincangkan betis Ti Pengkoh yang indah. Mendengar ocehan mereka yang rendah itu, hampir saja Pengkoh meneteskan air mata. Dengan tertawa Keng Giok Long menghiburnya, sebenarnya yang paling menyedihkan kau wanita ialah bila mana kau melelaki tidak tertarik padanya. Sekarang beberapa orang itu sama keseng-sempadamu, seharusnya kau merasa bangga dan bergembira, kenapa kau malah sedih? Apakah kau tidak, tidak bisa bicara sebagai manusia yang layak dan praktik? Ti Pengkoh pedih? Maksudku hanya untuk menghiburmu saja, bila mana mengalirkan air mata, toh tiada gunanya, maka sebaiknya jangan mengeluarkan air mata, ujar Keng Giok Long dengan gegetun. Nyata ia benar-benar mengucapkan kata-kata manusia yang layak. Mendadak Ti Pengkoh memegang tangan Giok Long dengan erat, serunya dengan parau, mengapa kesempatan ini tidak kita gunakan untuk lari? Kau kira aku dapat lari Giok Long menyengir? Akanku gendong kau, kata Pengkoh. Jika kau sendiri mungkin dapat lari beberapa li jauhnya, tapi toh pasti akan tertawan kembali. Jika lari dengan menggendong diriku, paling jauh kau hanya dapat mencapai setengah li saja. Betapapun kita akan dapat mencobanya, kata Ti Pengkoh. Sesuatu yang jelas-jelas tiada manfaatnya selama nyatakan ku coba, jawab Giok Long dengan perlahan. Habis, apakah kehendakmu tanya Pengkoh? Tunggu, tunggu kesempatan. Bersabar, bersabar, sedapatnya, tiba-tiba saja Giok Long tertawa, lantas menyambung. Tahukah kau, kepandaian bersabar demikian, mungkin di seluruh dunia ini tiada seorangpun yang dapat menandingiku. Ucapannya ini memang bukan bualan, ia memang benar-benar bisa tahan segala siksa derita, sanggup bersabar dan bila perlu juga kejam dan keji, kalau tidak tentu sejak dulu-dulu dia mati di istana bawah tanah milik siyao mimi. Pengkoh menunduk dan tidak bersuara pula. Sekonyong-konyong Giok Long tertawa kepada Hoa Bu Koat, katanya, meski dahulu kita pernah bermusuhan, tapi sekarang kita menghadapi musuh bersama, jadi senasib. Apalagi sejak mula sebenarnya kita adalah sahabat baik. Hoa Bu Koat hanya mendelik saja, hakikatnya ia tidak tahu apa yang dikatakan Peng Giok Long. Dengan tertawa Peng Giok Long berkata pula di depanku mengapa kau berlagak pilon segala. Ku tahu kau cuma pura-pura saja, meski kau dapat mengelabui orang lain, tapi tidak dapat mengelabui diriku. Namun Bu Koat tetap diam saja dan tidak menggubris. Tak tersangka kau adalah orang sepintar ini, ujar Giok Long dengan tertawa. Jika kau tidak pura-pura dungu begini, mereka pasti akan berdaya upaya untuk memaksamu menuturkan rahasia Ihoa Chiap Giok dan tentu kau yang akan susah. Akan tetapi Hoa Bu Koat tetap bungkam seribu bahasa, bahkan berkedip saja tidak. Mungkin kau menyesali dirimu sendiri karena telah menceritakan rahasia itu kepada Buddha Shiso, kau menyesal telah usil mulut pula hingga sekarang. Tapi wajah Bu Koat masih tetap kaku seperti patung, sedikit pun tiada perubahan. Tiba-tiba Giok Long berkata kepada Ti Pengkoh, Coba kau memeriksanya, apakah harimau betina itu telah menutup Hiat Chonya? Ti Pengkoh mendekati Hoa Bu Koat, kemudian berkata, Hoa Toh Hiat dan Tai Hau Hiat di kaki dan tangannya tertutup. Bila mana kedua tempat Hiat Choo tersebut tertutup, maka sekujur badan orang akan lumpuh total. Nah, kau dengar tidak? Nyata peksankun suami istri masih khawatir atas dirimu, makanya Hiat Chonmu ditutup, kata Giok Long. Apabila kau benar-benar tidak waras, tentu mereka takkan menutup Hiat Chonmu. Jika dia tidak paham apa yang kau katakan, untuk apa kau bicara terus-menerus, somal Pengkoh. Peduli dia paham atau tidak, tetap aku akan bicara padanya, ujar Giok Long. Lalu ia menyambung pula, asalkan kau mau memberitahukan padaku satu-dua bagian ilmu Ihoa Chiap Giok, segera akan kubuka Hiat Chonmu agar kau dapat melarikan diri. Kau ini memang aneh, saya umpama dia paham perkataanmu, apakah dia mau memberitahukan rahasia ilmu sakti itu padamu, ucap Pengkoh. Bila aku minta seluruh rahasia ilmu itu tentu dia tidak mau, tapi aku cuma minta satu-dua bagian saja untuk menukar jiwanya, kan setimpal. Tapi, tapi saya umpama dia cuma pura-pura lingelung, mungkin tenaga untuk lari juga tidak ada lagi. Dengan ilmu silatnya yang tinggi, biarpun sebagian besar tenaganya sudah terbuang juga masih kuat untuk melarikan diri. Apalagi aku pun dapat merintangi peksankun suami-istri baginya. Sembari bicara Kang Giyok Lang terus-menerus melirik wajah Hoa Bu Koat. Namun anak muda itu tetap kaku saja seperti patung, seperti orang tuli yang tidak mendengar sama sekali. Giyok Long menghela nafas panjang, ucapnya, baiklah, jika kau tidak percaya padaku, nanti kalau kesempatanku sudah tiba, tentu kau pun akan jatuh di tanganku, tatkala mana, belum habis ucapannya, mendadak ia mengerang kesakitan. Kiranya pada saat itu pesankun suami-istri dan Oh Hyok Su telah muncul. Pek Hu Jin langsung mendekati Kang Giyok Long dan bertanya dengan tersenyum genit. Sampai sekarang kau masa kesakitan. Ya, sakit, sakit sekali, jawab Giyok Long sambil meringis. Perlahan Pek Hu Jin memijat-mijat kedua pundak Giyok Long, ucapnya dengan lembut, begini apakah masih sakit? Sa, sakit, masih sakit, cuma, cuma rasanya sudah, sudah mendingan, belum habis ucapannya, sekonyong-konyong ia menjerit seperti babi hendak disembelih. Rupanya sepasang tangan Pek Hu Jin yang memijat Kang Giyok Long itu mendadak sudah mengerahkan tenaga murni yang kuat. Padahal rasa sakit Kang Giyok Long itu sebagian cuma pura-pura saja, meskipun sebagian memang sungguh-sungguh, yaitu akibat dikerjai oleh Sung In Kini tenaga murni Pek Hu Jin disalurkan sekuatnya melalui hiat cu di kedua pundaknya, maka seketika Kang Giyok Long merasa sekujur badan seperti ditusuk jarum, ruas tulang serasa rontok semua. Tetapi Pek Hu Jin tetap tersenyum simpul dan bertanya pula dengan lembut, bagaimana, apakah sudah nakan sekarang? Oh, moh, mohon jangan, demikian Giyok Long merintih kesakitan. Ti pengkoh lantas menerjang maju, tapi sekali raih Pek San Kun berhasil memegang tangannya terus di telikung, katanya sambil menyeringai, nona baik, apakah kau cemburu juga? Dengan suara seraktif pengkoh berteriak, dia kan tidak bersalah padamu. Meng, mengapa kau menyiksanya kaya begini? Oh, kau ikut merasa sakit tanya Pek Hu Jin. Jika kalian perlakukan begini padanya, silakan kalian bunuh dulu diriku, teriak di pengkoh. Aku kan cuma memijak dia, begitu saja kau merasa sakit hati, kalau ku bunuh dia, bukankah kau bisa gila? kata Pek Hu Jin dengan tertawa. Padahal sekarang pun pengkoh sudah hampir gila, dengan histeris dia berteriak, kalian tidak, tidak boleh. Apakah kau ingin kami lepaskan dia? Tanya Pek Hu Jin. Dengan cepat pengkoh mengangguk. Baik, asalkan kau berjanji akan bantu berbuat sesuatu bagi kami, segera akan ku bebaskan dia, ucap Pek Hu Jin dengan perlahan. Tanpa pikir ti pengkoh lantas menjawab, baik, ku terima, ku terima. Apapun yang harus kau lakukan pasti akan kau laksanakan, tanya Pek Hu Jin. Ya, asalkan kalian melepaskan dia, apapun akan ku lakukan bagimu, jawab pengkoh. Pek Hu Jin menghela nafas, gumamnya, sungguh tidak tersangka bahwa cinta antara laki-laki dan perempuan mempunyai kekuatan sebesar ini. Akhirnya dia melepaskan tangannya, perlahannya mencolek pipi Kang Giyok Long dan berkata pula dengan tertawa, anak muda, tampaknya kau memang boleh, dapat membuat seorang perempuan mati-matian setia padamu, kepandainmu ini sungguh tidak kecil. Tiba-tiba Ohyok Su tertawa dan berkata, Soing jauh lebih tergilah-gilah pada ikan kecil itu daripada anak darah ini. Jika begitu, jalan yang kita tempuh ini pasti dapat dilaksanakan, ujar pesankun. Ya, begitulah, kata Ohyok Su. Pek Hu Jin melototiseng suami, ucapnya, masa akal yang kuatur bisa gagal. Betul, betul, akal bagus hujin selamanya tidak pernah gagal, sanjum Pek San Kun dengan tertawa. Sekarang kau tinggal saja di sini, kedua bocah ini ku serahkan padamu, kata Pek Hu Jin. Baik, jangan khawatir, jawab Pek San Kun. Ti Pengkoh masih menangis sambil mendekap di punggung Keng Giok Long, Pek Hu Jin menariknya bangun dan berkata, ayolah ikut pergi bersamaku. Tapi ingat, jika kau tidak turut perintah dan menggagalkan urusan kami, maka berarti kekasihmu akan mati akibat perbuatanmu sendiri. Di tempat lain si Yohai Ji sedang kebuatan seperti kebakaran jenggot lantaran khawatir bagi keselamatan Hoa Bu Koat. Akan tetapi ia tidak berjalan dengan cepat. Ia tahu berjalan cepat juga tiada gunanya, kalau berjalan terlalu cepat mungkin malah akan melalaikan hal yang seharusnya perlu diperhatikan. Padahal sekarang dia harus mencari setiap petunjuk, setiap tanda, betapapun kecilnya petunjuk itu. Malam sudah lalu, Fajar telah menyingsing, tapi kabut masih meliputi lembah pegunungan ini, pandangan masih sukar mencapai jauh, dedaunan pohon di kejauhan seakan-akan mengambang di tengah gumpalan awan dan kabut tanpa kelihatan dahan pohon. Tanda-tanda rahasia yang kemungkinan ditinggalkan H.H.G., Little Ajui dan lain-lain kini sukar lagi ditemukan. Tentunya terlebih sulit lagi bila mana ingin mencari jejak yang ditinggalkan tokoh perselatan kelas tinggi. Tapi semakin sulit persoalan yang dihadapi Sio Hai Ji, semakin tekun dan semakin sabar dia. Lebih dulu ia mendapatkan sebuah sungai kecil, dengan air sungai yang jernih itu ia cuci muka sambil menenangkan pikirannya, ia mengatur pernafasan sejenak untuk mengetahui luka sendiri apakah sudah sembuh. Perlu diketahui bahwa lukanya sebenarnya tidak terlalu parah, yang lihai adalah racun yang dideritanya. Tapi setelah mengatur pernafasan dan bergerak badan sejenak, ia merasa kesehatannya tiada ubahnya seperti sebelum terluka, hanya terlalu lama tergantung sehingga langkahnya rada enteng rasanya. Diam-diam ia tersenyum dan bergumam sendiri, budak itu melukiskan lukaku sedemikian berat, ku tahu dia cuma menakuti aku agar aku tidak meninggalkan dia. Ai, perempuan, dasar perempuan. Barang siapa suka percaya kepada ucapan perempuan, maka selama hidupnya pasti akan diperbudak kaum perempuan. Tapi bila teringat kepada kelembutan soing dan cinta kasihnya, mau tak mau hatinya terasa manis juga. Betapapun, kalau seseorang telah dicintai orang lain, maka hal ini baginya adalah sesuatu yang mengembirakan. Liang tikus kediaman Guibugeh terletak di suatu gua yang sangat tersembunyi di sebelah barat sana. Walaupun Siow Hai Ji tidak pernah kenal apa artinya takut, tapi dia baru saja terjungkal di tangan gembong Cap Ji Shusyo itu, rasanya masih ngeri, maka dia belum berani menuju lagi ke jurusan barat. Ia duduk di atas batu besar di tepi sungai dengan termangu-mangu, ia tidak tahu ke mana dirinya harus menuju untuk mencari Hoa Bu Koat. Pada saat itulah tiba-tiba dilihatnya dari hulu sungai sana ada sesuatu benda merah mengalir tiba terbawa arus. Kalau Siow Hai Ji tidak melalaikan setiap petunjuk yang dicari, kini dengan sendirinya ia pun tidak mau membiarkan benda merah itu lalu begitu saja. Segera ia ambil sepotong tangkai kayu, ia melompat ke atas batu di depan sana, benda merah itu digaetnya ke atas. Kiranya benda merah ini adalah sebuah gaun orang perempuan, gaun merah berselam bunga yang indah, tampaknya milik wanita keluarga berada. Cuma bagian pinggang gaun itu sudah terobek seperti ditarik dengan paksa. Siow Hai Ji berkerut kening, pikirnya, di pegunungan sunyi begini, mengapa ada perempuan yang memakai gaun sebagus ini? Apakah perempuan ini kepergok orang jahat? Tadinya ia menyangka pasti perbuatan anak murid Guibugeh. Tapi tempat Guibugeh terletak di sebelah barat, sedangkan hulu sungai di arah timur laut, jadi tidak cocok jurusannya. Pada saat itu kembali di atas sara sungai mengambang pula sesuatu benda, juga berwarna merah. Sesudah dekat, rupanya sebuah sepatu bersulam kaum wanita. Dengan tertawa si Yohai Ji mengomel, keparat, sudah menanggalkan gaun orang, sepatu orang juga dicopotnya. Memangnya ingin mencium kakinya yang berbau busuk itu? Kini si Yohai Ji dapat memastikan bahwa urusan ini tiada sangkut pautnya dengan Hoa Bu Keat, sebab Bu Keat tidak bergaun merah juga tak mungkin melepaskan sepatu orang lain. Namun si Yohai Ji sendiri jadi ingin tahu, juga rasa keadilannya tergugah, ia merasa si penjahat atau si pemerkosa itu terlalu kurang ajar, betapapun harus dihajar adat supaya kapok. Di tepi sungai banyak berserakan batu-batu besar, di atas batu penuh lumut hijau dan sangat licin, tapi dengan ginkang si Yohai Ji tentunya dia tidak perlu takut akan tergelincir jatuh. Dia terus melompat dari satu batu ke batu yang lain. Setelah beberapa tombak jauhnya, dari air sungai dijemputnya pula sebuah biha atau baju kutang orang perempuan berwarna merah bersulaman bunga pula, cuma kutang ini pun sudah terobek. Bangsat, si Yohai Ji memaki dalam hati, sungguh kelewatan perbuatanmu ini. Meski sebagian besar perempuan bukan barang baik, tapi lelaki yang mengganggu perempuan terlebih bukan barang yang baik. Ia terus maju lagi ke depan, kembali arus sungai membawa tiba pula sebuah kutang lagi, cuma warna kutang itu hijau muda, juga terobek hancur. Hah, kiranya tidak cuma satu, tapi ada dua perempuan, seru si Yohai Ji tanpa terasa. Tapi dia lantas berhenti di situ malah. Kalau ada seorang perempuan diganggu segera ia hendak menolongnya, tapi kalau dua orang perempuan diganggu, mengapa ia berbalik berhenti di situ? Sebabnya mendadak ia merasakan hal ini rada janggal. Di pegunungan terpencil ini tidak mungkin ada dua perempuan yang bergaun sebagus ini, di kota saja sukar ditemukan perempuan bergaun mewah begini. Pada saat itulah dari hulu sungai sana tiba-tiba berkumandang suara jeritan orang ketakutan. Suara nyaring melengking, jelas memang suara perempuan. Sambil berdiri di atas batu si Yohaiji melenggong lagi sejenak. Tersembul senyuman aneh pada ujung mulutnya, gomamnya, perempuan, oh, perempuan, mengapa kemanapun ku pergi selalu bertemu dengan perempuan yang aneh-aneh. Di ujung hulu sana menjulang sebuah puncak bukit, air terjun tampak menuang ke bawah dengan derasnya dan di bawahnya tepat ada sepotong batu raksasa yang menahan gerujukan air terjun itu. Air terjun menimpa batu raksasa itu sehingga munkrat tinggi dan jatuh ke dalam sungai. Dipandang dari jauh, baik pagi maupun siang atau petang, tentu saja sekitar sini kelihatan diliputi kabut dengan air yang berhamburan dan menjadikan pemandangan yang indah. Inilah pemandangan indah ciptaan alam dan tidak mungkin dibuat oleh tangan manusia. Tapi pada saat itu juga, di atas batu raksasa itu terdapat dua perempuan dengan tubuh yang hampir telanjang bulat. Hamburan air terjun itu mengerujuk ke badan mereka, tenaga jatuhnya air itu jelas sangat keras. Tampaknya kaki mereka yang panjang putih itu telah mengejang karena siraman air terjun itu, rambut mereka pun kusut masai. Sampai di sini siowaiji jadi melenggong. Pemandangan yang mengerikan ini penuh daya tarik yang kotor pula dan cukup membuat wajah setiap lelaki yang memandangnya akan merah, hati pun berdebar-debar dan sukar menguasai perasaannya. Perbuatan siapakah ini? Sungguh gila orang ini demikian siowaiji bergumam sendiri. Didengarnya kedua perempuan itu sedang berkeluh kesah, agaknya mereka pun tahu ada orang datang, segera mereka menjerit dengan suara gemetar, Tuh, tolong! Apakah kalian tak dapat bergerak seru siowaiji dari kejauhan? Tolong, tolonglah kami, demikian perempuan itu memohon pula. Siapa yang memperlakukan kalian kira begini? Di mana dia tanya siowaiji? Perempuan itu seperti sedang bicara, tapi suaranya sangat lemah, sama sekali tak terdengar oleh siowaiji. Maklum, batu di mana siowaiji berdiri masih berjarak dua-tiga tombak jauhnya dari mereka. Jarak dua-tiga tombak sebenarnya bukan soal bagi siowaiji, cukup sekali lompat saja dapat dicapainya. Setiap lelaki yang memiliki kungfu seperti siowaiji pasti akan melayang ke sana bila menyaksikan keadaan kedua perempuan itu. Tak peduli lelaki ini orang baik atau jayat pasti takkan tinggal diam. Bila mana lelaki ini orang baik tentu tanpa pikirkan risiko sendiri akan melompat ke sana untuk menolong kedua perempuan itu. Apabila lelaki ini orang jahat, tentu ia pun tidak tahan oleh pemandangan yang menarik itu, tentu ia akan melompat ke sana untuk mencari keuntungan atas diri kedua perempuan itu. Andaikan lelaki ini adalah seorang yang cuma mementingkan diri sendiri, atau lelaki ini sudah kakek-kakek yang loyo dan sama sekali tidak punya hasrat lagi terhadap perempuan, paling-paling ia pun akan tinggal pergi saja. Tapi sekarang Xiao Hai Ji justru tidak mau menolong orang dan juga tidak mau tinggal pergi. Ia malahan terus duduk di atas batu dan memandang ke sana dengan terbelalak. Perbuatannya ini benar-benar luar biasa dan di luar akal sehat, selain dia mungkin di dunia ini tiada orang kedua lagi yang dapat bersikap demikian. Kedua perempuan bugil yang berada di atas batu raksasa itu dengan sendirinya ialah Pek Hujin dan Ti Pengkoh. Melihat tindakan Xiao Hai Ji itu, Pek Hujin jadi tercengang juga. Padahal setiap muslihat dan perangkap yang telah diaturnya boleh dikatakan sangat rapi, aneh, lain daripada yang lain, sampai-sampai sukar untuk dibayangkan. Apalah yang telah dirancangnya selalu membawa daya pikat dan sukar untuk dilawan. Sesungguhnya setiap tipu akalnya selama ini belum pernah gagal. Sekali ini, bahkan ia telah mengatur tipu muslihatnya dengan lebih rapi karena dia tahu yang akan dijebaknya adalah manusia yang sangat pintar dan cerdik. Ia yakin siapapun juga bila mana habis tergantung di pohon sepian lamanya tentu sudah kehasan dan pasti ingin minum yang banyak, sebab setiap orang pintar pasti akan membuat tenang dulu pikirannya sebelum mengerjakan sesuatu. Sedangkan di pegunungan sunyi ini, tempat yang ada air minum hanya di sungai kecil ini. Menurut perhitungan peguin asalkan lelaki apabila melihat sesuatu benda milik orang perempuan yang hanya terbawa arus, tentu lelaki itu akan membayangkan di hulu sedang terjadi perkosaan dan pasti akan cepat memburu ke tempat kejadian. Maka di hulu sungai itulah peguin menunggu, disitulah dia memperagakan tubuhnya yang masih menggiurkan. Ia yakin tiada seorang lelaki pun di dunia ini yang takkan mendekatinya apabila melihat pemandangan yang menarik ini. Tapi ia pun rada khawatir kalau daya pikat tubuh sendiri yang sudah mulai menginjak ketuan itu kurang menarik, maka dia sengaja mengikut sertakan ti pengkoh. Dia kenal nama si yohaiji dari mulut keng giyok long, dengan sendirinya ia pun tahu ti pengkoh pernah menyelamatkan jiwa anak muda itu. Maklum, waktu rindungan kepada mereka suami istri, lebih dulu ia lelah menanyai asal usul giyok long, lebih-lebih keterangan mengenai anak perempuan yang dibawa giyok long itu. Pada dasarnya dia memang tidak percaya pada siapapun juga. Untuk memperoleh kepercayaan pek hujin terpaksa keng giyok long menceritakan seluk-beluk mengenai diri ti pengkoh, sudah barang tentu, keng giyok lang itulah sekarang pek hujin yakin siau hai ji pasti akan mendekati mereka. Diluar dugaan anak muda itu hanya duduk termenung saja di kejauhan. Tetesan air yang terus-menerus dapat melubangi batu, apalagi tenaga air terjun yang deras. Dengan sendirinya batu raksasa itu telah terguyur menjadi licin dan bulat, hanya bagian tengah atas batu itu saja yang mendekuk, sekeliling batu halus licin dan sukar untuk berdiri di situ. Pek hujin dan tip koh justru berbaring di bagian batu yang dekuk itu, asalkan siau hai ji melompat ke atas batu untuk menolongnya, sekali mendorong perlahan siau hai ji pasti akan tergelincir ke dalam sungai. Padahal saat itu Ohyok su sudah menyelam dan menunggu di dasar sungai, ia bernafas dengan menggunakan setangkai gelagah. Apabila siau hai ji jatuh ke sungai, maka itu berarti ikan masuk jaring. Maklum, seorang yang jatuh ke dalam air tentu akan kebuakan dan sekujur badan tidak terjaga, kesempatan itu tentu dapat digunakan Ohyok su yang telah siap siaga untuk menyergapnya. Bahwa Pek hujin sengaja mengatur dirinya di tempat berbahaya ini justru menurut perhitungannya hasilnya pasti akan tercer. Siapa tahu siau hai ji justru tidak mudah di jebak, anak muda itu hanya duduk saja di kejauhan, bahkan memandangnya seperti orang yang sedang menonton sandiwara menarik. Padahal tenaga gerujukan air terjun itu sangat keras, betapapun kuat tenaga dalam peah hujin lama-lama juga tidak tahan. Dia lihat siau hai ji justru sedang enak-enak duduk di sana, bahkan anak muda itu lantas mencopot sepatu dan mencuci kaki di air sungai, wajahnya tampak berseri gembira seperti orang lagi berpiknik. Malahan tidak lama lagi anak muda itu lantas bernyanyi-nyi kecil dengan suara yang tidak tergolong merdu. Sudah hampir meledak perut pek hujin saking dongkolnya. Saking tidak tahan ia memaki, keparat, agaknya bocah ini benar-benar bukan manusia. Apakah dia telah mengetahui rencanaku? Kalimat yang terakhir itu dengan sendirinya ditujukan kepada tipengkoh. Di tengah suara gemuruh air terjun itu, andaikan suara bicaranya lebih keras sedikit juga cuma didengar oleh tipengkoh saja. Pengkoh sendiri sebenarnya merasa malu dan gemas juga karena dipaksa ikut telanjang bulat dan dijadikan umpan ikan. Kini melihat rencana Pek Hujin tidak berhasil, diam-diam ia pun merasa senang dan geli, maka dia sengaja menjawab, ya, ku kira dia sudah tahu tipu akalmu. Rencanaku ini boleh dikatakan sangat rapi, dari mana dia bisa tahu, kata Pek Hujin. Banyak orang bilang dia adalah orang pintar nomor satu di dunia, tampaknya kabar itu memang tidak salah, ujar ia dalam pengkoh jauh lebih lemah daripada Pek Hujin, hampir-hampir saja bernapas pun sukar karena diguyur air terjun setian lamanya, tapi kini lantaran hatinya lagi senang, bukan saja ia dapat bicara dengan lancar, bahkan suaranya juga cukup nyaring. Kenapa kau bicara sekeras itu? Apakah kau ingin didengar olehnya jengek Pek Hujin? Hendaklah jangan lupa, kekasihmu masih tergenggam di tanganku, bila mana perangkapku ini gagal, maka kau adalah calon janda sebelum nikah. Disebutnya Ken Giyok Long membuat hati tipengkoh tertekan pula, meski dia tidak ingin Xiao Hai Ji terjebak, tapi ia pun tidak tega membiarkan Ken Giyok Long mati. Maklum, sekarang biarpun dia jelas-jelas tahu Ken Giyok Long adalah telur paling busuk di dunia ini juga tak berdaya lagi, sebab hatinya sudah bukan miliknya lagi, melainkan sudah tertawan oleh Ken Giyok Long. Seorang lelaki kalau dapat menundukan tubuh seorang perempuan dengan pengaruh uang atau kekerasan, maka tidak nanti dapat menundukan hatinya. Tapi kalau senjata yang digunakannya adalah bujuk rayu dan kata-kata manis, maka dia pasti akan berhasil menipunya bersama hatinya sekaligus. Begitulah maka tipengkoh tidak berani buka suara lagi. Selang sejenak, Pek Hujin bertanya pula, Ku tahu kau pernah menyelamatkan jiwa anak muda itu, bukan? Eh, 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 sahup pengkoh perlahan. Sekarang kenapa dia tidak balas menolong kau? Mungkin, mungkin dia pangling padaku. Pek Hujin berpikir sejenak, katanya kemudian, betul juga, lelaki jika melihat perempuan cantik telanjang bulat, yang dipandang hanyalah bagian tubuhnya saja dan jarang-jarang memandang wajahnya. Mukati pengkoh serasa merah membara, tiba-tiba ia merasa matisio haiji sedang melotot padanya, sungguh kalau bisa ia ingin menutupi dadanya, menutupi perutnya, menutup. Tapi demi keng giyok long, terpaksa ia tidak berani bergerak. Pek Hujin mendengus pula, sekarang cepat berpaling ke sana dan berteriak minta tolong. Teriakanmu jangan terlalu keras, tapi juga jangan terlalu lirih, harus berlagak seperti kehabisan tenaga dan suaramu didikin serak. Nah, lekas lakukan. Terpaksa tipengkoh melaksanakan perintah Pek Hujin, dengan suara parau ia menjerit, tol, tolong, tolong. Dia cuma sedikit menoleh, segera dilihatnya si yo haiji sudah selesai mencuci kaki, dengan tangan bertopang dagu dan setengah berbaring di atas batu, anak muda itu seperti sudah teridur. Dengan sendirinya Pek Hujin juga sudah melihat tingkah si yo haiji, dengan geregetan ia berkata, bangsa cilik, licin benar. Sebenarnya apa yang sedang dipikirkannya? Tiba-tiba seorang berbicara di bawah batu sana, betul tidak apa yang kukatakan padamu. Ikan ini sangat sukar di jaring bukan? Rupanya Ohyoksu juga tidak tahan di rendam air sekian lamanya, ia telah menongolkan kepalanya ke permukaan air. Lekas menyelam, jangan sampai dilihatnya, seru Pek Hujin. Biarpun kepandainya setinggi langit juga tidak mungkin pandangannya dapat menikung ke belakang batu sini, ucap Ohyoksu dengan tertawa. Pek Hujin menghela nafas, ucapnya, menurut pendapatmu, apakah rencana kita ini telah diketahuinya? Kau kira demikian Ohyoksu balas tanya. Padahal rencana kita ini sangat rapi, mana dapat diketahuinya jengek Pek Hujin? Habis mengapa dia tidak mau datang kemari? Bisa jadi pembawaan bocah ini memang suka curiga, segala apapun dicurigainya, makanya dia tidak mau segera kemari dan ingin tahu bagaimana reaksi kita. Tapi yang jelas kita tersiksa di sini, kalau keadaan begini berlangsung lebih lamakan kita sendiri yang celaka. Dia justru ingin tahu apakah kita sanggup bertahan tidak, asalkan kita tidak tahan, maka rencana ini pun gagal total. Kalau usaha kita ini gagal, apakah tidak merasa sayang? Sayang sih sayang, tapi tersiksa begini juga bukan Carrie yang baik, ujar Ohyoksu dengan Gegetun. Habis mau apalagi ujar Perk Hujin. Bocah ini memang benar-benar lebih licin daripada ikan, jika usaha kita ini diketahuinya, lain kali jangan harap lagi dapat menjaringnya. Dengan kekuatan kita bertiga melawan dia seorang, masa kita tidak berani men kekerasan. Kukira jangan, ujar Perk Hujin. Konon ilmu silat Bocah ini sangat tinggi meski usianya masih muda belia, bahkan juga sangat lecik dan licin, bila gelagat jelek, segera dia kabur. Sampai-sampai Iho Aki Ongcu kabarnya juga mati kutu menghadapi dia, lalu kita dapat berbuat apa? Ohyoksu menghela nafas panjang, ucapnya, jika demikian, tampaknya tiada jalan lain kecuali harus bertahan, tapi kita dapat tahan berapa lama lagi? Perk Hujin terdiam sejenak, katanya kemudian sambil menyengir, urusan sudah kadung begini, terpaksa mengikuti keadaan saja. Diluar dugaan pada saat itulah mendadak si Yohaiji berdiri. Kejut dan girang Perk Hujin, cepat ia mendesis, SSST, Lekas Selam, mungkin ikannya akan segera akan masuk jaring. Tanpa disuruh lagi cepat Ohyoksu menyelam pula, batang gelagat yang bagian tengahnya geronggang seperti pipa itu kembali menongol di permukaan air, dengan pipa rumput gelagat inilah Ohyoksu bernapas.